Maroko menyingkirkan Spanyol untuk ke perempat final Piala Dunia 2022. Singa Atlas menang 3-0 melalui adu penalti. Maroko vs Spanyol pada babak 16 besar Piala Dunia 2022, tersaji di Education City Stadium, Alrayan, Selasa, tanggal 6 Desember pukul 22.00, waktu Indonesia Barat. Spanyol gagal membongkar lini pertahanan Maroko. Padahal mereka tampil begitu dominan. Tak ada gol yang tercipta selama 90 menit hingga laga berlanjut ke perpanjangan waktu. Situasi tak berubah di 2x15 menit perpanjangan waktu. Laga harus ditentukan lewat adu penalti. Pada babak tos-tosan Maroko mengalahkan Spanyol 3-0. Yassin Bono jadi pahlawan Maroko usai menepis 2 eksekutor Spanyol. Berikut rekap pertandingannya. Spanyol tetap memusung gaya main mengandalkan bol posesion. Singa Atlas lebih memilih menunggu di daerah sendiri. Mereka langsung mengalirkan cepat ke depan jika bisa merebut bola. Dengan cara seperti ini, Maroko sempat mendapat tendangan bebas di daerah berbahaya usai Sofiane Bouffal di Langgar Gavi. Namun, tendangan bebas Hakimi masih melambung. Maroko tampil begitu disiplin di awal babak pertama. Hal ini menyulitkan Spanyol bikin peluang berbahaya. Tim Matador baru bisa mencuri kesempatan pada menit ke-27. Marco Asensio lolos dari perangkap offside. Menerima umpan panjang dari Jordi Alba, terbebas di sisi kiri kotak penalti tendangan pemain Real Madrid ini justru masih melebar. Maroko yang tak banyak menguasai bola kembali mengancam di menit ke-42. Nayef Aguer bisa menanduk bola umpan silang di depan gawang tapi bola masih melambung. Skor 0-0 menutup babak pertama. Pada menit ke-32, Ngausair Mazrawi mencoba lewat sepakan jarak jauh usai merebut bola di lini tengah. Usahanya masih bisa dibendung oleh Unai Simon. Selepas jeda, situasi tak banyak berubah dengan Spanyol masih memegang kendali. Namun, Spanyol masih belum juga menemukan cara untuk membongkar lini pertahanan Maroko. Pelatih Spanyol, Luis Enrique, coba memasukkan Alvaro Morata untuk mengubah situasi, tapi masih saja buntu. Dani Olmo berusaha memecah kebuntuan dari tendangan di depan kotak penalti. Usahanya tapi masih melambung jauh. Morata mendapat ruang di kotak penalti pada menit ke-82. Tendangannya dari sudut sempit juga hanya melintas di depan gawang Yassin Bono. Pada menit akhir babak kedua, Morata kembali gagal mengoptimalkan kesempatan. Kali ini, sundulannya menyambut tendangan bebas Carlos Soler masih melambung dari sasaran. Bono membuat penyelamatan krusial di menit akhir. Ia bisa menepis tendangan bebas Olmo dari sisi kiri. Skor 0-0 mengakhiri 90 menit dan laga berlanjut ke perpanjangan waktu. Maroko hampir saja memecah kebuntuan pada menit ke-104. Walid Cedira mendapat ruang di depan gawang menerima sodoran bola dari Azzedin Aunahi. Spanyol selamat dari kebobolan setelah Simon bisa menepis tendangan Cedira menggunakan kakinya. Skor masih tanpa gol hingga babak pertama perpanjangan waktu berakhir. Pada 15 menit perpanjangan waktu kedua, kondisi tak berubah. Pablo Sarabia membuang peluang emas di menit akhir saat tembakannya menyambut umpan Rodri menerpatian. Akhirnya laga harus ditentukan lewat adu penalti. Abdelhamid Sabiri, jadi eksekutor pertama sukses membawa Maroko unggul. Pablo Sarabia gagal membawa Spanyol menyetarakan kalah sepakan 12 pasnya membentur Tian. Hakim Ziyech, membawa Maroko unggul 2-0 setelah tembakannya ke tengah mengecoh Simon. Eksekutor kedua Spanyol Carlos Soler juga gagal ketika tembakannya tertahan Bono. Simon menghadirkan harapan untuk Spanyol kalah bisa menepis tendangan Badr-Benun, tapi kembali lagi gagal mencetak gol saat Sergio Busquets tembakannya bisa ditepis Bono. Hakimi memastikan Maroko ke perempat final saat panenkanya memperdayai Simon. Maroko menang 3-0. Berikut line-up tim nasional Maroko vs Spanyol. Dan line-up tim nasional Spanyol vs Maroko. Berikutnya sub indo by broth3rmax